Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan membahas Tentang fungsi dari run administrator Oke, simak di video ini ya Untuk pengertian run administrator sendiri Itu adalah sebuah fitur keamanan Windows Yang disini merupakan sebuah surat izin dari kamu Nah, dari kamu itu pengguna Untuk memberikan izin Untuk sebuah program yang ingin mengubah sistem dari Windows itu sendiri Jadi, ketika kamu menjalankan suatu program Dengan perintaran administrator Maka program tersebut memiliki kebebasan penuh atas Windows teman-teman Jadi, misalkan disini saya menjalankan program ini ya CMD Nah, ini untuk program CMD Tanpa menekan perintah run administrator Disini akan muncul user atau pengguna Sedangkan dengan kita menekan CMD dengan run administrator Maka untuk di menu-nya di CMD Akan berbeda seperti ini Akan menjadi sistem 32 Seperti itu Jadi, untuk khusus pengguna Berbeda dengan CMD yang khusus run administrator Dengan menggunakan run administrator Jadi, bila teman-teman memiliki program Jadi, memiliki program yang biasanya di klik dua kali Muncul akses di net Atau no permission Permission ya No permission atau akses di net Bisa menggunakan perintah run administrator ini Caranya seperti apa Kita langsung saja Misalkan disini saya contohkan saja CMD Nah, kita langsung klik kanan Kita pilih run administrator Untuk di rekaman mungkin tidak muncul Seperti itu Kalau untuk di run window Seperti itu Kita klik kanan Pilih run administrator Kita pilih yes Nah, akan muncul seperti ini Jadi, untuk fungsinya Yaitu Sebagai Surat izin Untuk menjalankan suatu program Pihak ketiga Atau mungkin Suatu program yang Membutuhkan akses penuh Dari Windows itu sendiri Dengan melakukan Perintah run Administrator Bila di klik dua kali Klik dua kali Dia tidak muncul Dan muncul Akses di net Atau Akses di batasi Atau No permission Nah, itu kita Wajib menggunakan Perintah Run administrator Seperti itu Jadi, untuk fungsinya Dan kegunaannya Bisa dipahami Dan saya Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Dan saya akhiri sampai disini Bila teman-teman masih bingung Bisa bertanya di kolom komentar Dan saya mohon maaf Bila penjelasan ini kurang jelas Atau mungkin Kurang bisa diterima Saya mohon maaf Dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati